Masuki lapangan mengupacara, barisan disiapkan. Wakil Bupati Sambas, Hairia, memimpin apel hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Barat ke-63 yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sambas selasa 28 Januari 2020 di halaman kantor Bupati Sambas. Dengan berbusana daerah, tampak seluruh peserta antusias mengikuti upacara hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Barat ke-63 yang dikelar pemerintah Kabupaten Sambas. Selain Wakil Bupati Sambas, ikut serta dalam upacara tersebut Forkopimda, Pimpinan OPD, Forkopimcam, TNI, Polri, Organisasi Masyarakat, Mahasiswa, dan Pelajar Kabupaten Sambas. Membacakan Sambutan Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Bupati Sambas menyampaikan isu penting pembangunan serta mengajak aparatus sipil negara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan ilmu teknologi untuk pembangunan Kalimantan Barat. Melalui hut Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Bupati Sambas mengajak seluruh aparatus sipil negara dan peserta upacara untuk meningkatkan kebersamaan mendukung kemajuan Kalimantan Barat. Serta memajukan infrastruktur pembangunan dan desa mandiri. Dengan peringatan hari ulang tahun pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang ke-63 yang kita laksanakan pada hari ini, setidaknya dapat dipandang pada dua sisi yang saling terkait dan berhubungan erat satu sama lainnya. Di sisi pertama, peringatan hari ulang tahun ini dapat menjadi momen refleksi terhadap apa yang telah kita lalui, telah kita lakukan dan telah kita capai pada tahun yang lalu. Dengan refleksi ini, kita diharapkan mampu belajar dan mengambil hikmah dari setiap pengalaman yang telah terjadi sebagai bekal untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Di sisi lain, memperingati hari ulang tahun ke-63 pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga dapat dipandang sebagai sebuah momentum dan starting point untuk merencanakan dan mencapai prestasi yang lebih baik dan lebih tinggi dari sebelumnya. Pengalaman yang dirasakan masa lalu harus menjadi pembelajaran dan campur positif untuk mendorong peningkatan kinerja daerah guna mencapai kemahmuran dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan kata kelola pemerintah. Maka pada peringatan ke-63 tahun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diangkat tema tingkatkan kualitas pelayanan pabrik, bangun kebersamaan dalam keberagaman, wujudkan Kalimantan Barat sejahtera. Salah satu fokus utama pembangunan Kalimantan Barat yang telah dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023 adalah peningkatan indeks pembangunan manusia dan peningkatan infrastruktur. Terkait itu, beberapa capaian pembangunan yang telah diraih pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diantaranya peningkatan jumlah desa mandiri yang ada di Kalimantan Barat dari semula hanya satu desa mandiri. Saat ini telah ada sebanyak 87 desa mandiri. Serta terdapat tiga kabupaten yang saat ini sudah terbebas dari desa sangat tertinggal yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kayong Utara. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sambas menyampaikan kebunyeraan Kabupaten Sambas berhasil meraih predikat B dari Kementerian Aparatul Sipir Negara dan Reformasi Birokrasi atau MIMPAN-RB Republik Indonesia. Terhadap hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau Sakit Org tahun 2019, Senin 27 Januari 2020. dari acara penyerahan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau Sakit yang dilakukan oleh Kementerian RBI di Nusa Bali tanggal 27 Januari 2020 kemarin, Pemerintah Kabupaten Sambas berhasil meningkatkan raihan penilaian Sakit dari nilai CC pada tahun 2018 menjadi nilai B untuk tahun 2019. Prestasi ini merupakan prestasi yang membadahkan dan tidak kelepas dari jerih payah, kerja keras, kekompakan, dan sinergitas seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan Sakit. Untuk itu, kami apresiasi dan ucapkan terima kasih atas upaya yang telah dilakukan seluruh perangkat daerah. Dengan kenaikan nilai ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja seluruh perangkat daerah. Ini merupakan prestasi kerja dan saya rasa dengan prestasi ini akan memotivasi dan berimpas pada semangat kerja seluruh perangkat daerah semakin tinggi. Dan semoga pada tahun depan raihan nilai Sakit Kabupaten Sambas bisa meningkat lagi dari B menjadi B.B. Amin ya rokal alami. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita capai serta apa yang telah kita rencanakan dapat kita laksanakan demi pembangunan Kalimantan Barat dan senantiasa diridoi oleh Allah SWT. Usai upacara Hood Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya Wakil Bupati Sambas Heria menyerahkan penghargaanku pada juara Lomba Pemerintah Kecematan Silka Bupaten Sambas di halaman kantor Bupati Sambas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepada CSN TV Hairia berharap di usia Provinsi Kalimantan Barat ke-63 dapat meningkatkan pembangunan daerah serta kemajuan Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, ia juga berharap sesuai visi dan misi gubernur untuk meningkatkan potensi dan sumber daya kebupaten kota se-Kalimantan Barat serta meningkatkan kebersamaan keberagaman etnis di Kalimantan Barat. Yang Alhamdulillah Provinsi Kalimantan Barat sudah memasuki usia yang ke-63 tahun. Harapan besar bagi kita masyarakat Kalimantan Barat bahwa Provinsi Kalimantan Barat semakin hari semakin bagus sesuai dengan visi-visi dari Bapak Gubernur yang ingin meningkatkan infrastruktur di seluruh kabupaten kota. Kemudian juga meningkatkan sumber daya manusia sehingga bisa bersaing ke depannya dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kemasyaratan umat di Kalimantan Barat. Kemudian juga keberagaman etnis yang ada di Kalimantan Barat supaya kita hidup secara dinamis, hidup secara damai dan bersama-sama membangun Kalimantan Barat ke depan yang lebih baik. Karena penduduk Kalimantan Barat hari semakin bertambah dengan berjumlah penduduk ini perlu peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu erat kaitannya nanti dengan mengelola sumber daya alam yang ada dan dengan adanya berbagai macam potensi yang ada di Kalimantan Barat kita bisa meningkatkan Kalimantan Barat maju ke depan. Dalam kesempatan itu, Hairang mengucapkan selamat hut Provinsi Kalimantan Barat serta berharap Gubernur Kalimantan Barat dapat mendukung wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas serta kemajuan desa mandiri di Kabupaten Sambas. Agar pembangunan Kabupaten Sambas lebih baik, Hairang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sambas untuk bersama-sama mendukung pembangunan daerah. Nah khususnya untuk Kabupaten Sambas, kami pemerintah Kabupaten Sambas mengucapkan pada bulan tahun bagi Provinsi Kalimantan Barat dan tentu saja Kabupaten Sambas adalah bagian dari Provinsi Kalimantan Barat yang siap bekerjasama dengan Bapak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan berbagai macam sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga berbagai macam sumber yang ada di Kabupaten Sambas. Terutama karena wilayah kita adalah wilayah perbatasan dan tentu ini memerlukan penanganan yang lebih intens dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak Gubernur bahwa desa mandiri di Kabupaten Sambas ini semakin tahun semakin meningkat. Dan insya Allah tahun depan itu ada 18 desa mandiri dan dengan adanya desa mandiri tentu memerlukan sentuhan-sentuhan atau intervensi dari berbagai pihak baik itu dari pemerintah, kabupaten, pemerintah provinsi, kemudian dari badan usaha milik swasta maupun badan usaha milik desa. Dan harapan kepada masyarakat Kabupaten Sambas untuk bersama-sama kita membangun Kabupaten Sambas ke arah yang lebih baik seiring dengan visi-visi dari Gubernur Kalimantan Barat.